Disebutkan bahwa nama Sultan Agung tidak bisa dipisahkan dari masa kejayaan Kerajaan Mataram. Sultan Agung merupakan pengganti dari panembahan Hanyakrawati atau Raden Mas Jolang yang menguasai Mataram pada tahun 1601-1613. Sultan Agung memerintah dari tahun 1613-1645. Pada masa pemerintahannya, wilayah Mataram sangatlah luas terutama ke daerah timur. Wilayah tersebut terbentang dari mulai Karawang bagian barat hingga Pasuruan bagian timur. Selama masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram diusik oleh Belanda. Namun Sultan Agung berhasil menggunakan taktiknya dengan menawarkan kerjasama kepada kompeni Belanda.